Bobi Nostion, wali kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, mengakui ingin maju pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan digelar November 2024. Pengakuan ini disampaikan Bobi, usai menghadiri apel operasi keselamatan Toba 2024 di Polda Sumut pada Rabu 13 Maret. Namun saat ditanyakan lebih lanjut, nantu Presiden ini tidak merinci dukungan dari partai mana saja yang sudah diperolehnya. Nama Bobi memang sudah masuk dalam daftar salah satu kandidat Pilgub Sumut. Bobi di Ketawi sudah mendapatkan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan juga PAN. Golkar memberikan dukungan kepada Bobi secara tertulis melalui surat DPP partai Golkar yang ditanggungi oleh Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bapak Haji Bersumpa Serena, Ustaz Ong Goga. 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 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.